Oke ini paket 4007 tipe S ya ini baru aja datang di anteri sama kurir saya akan coba buka isinya ya kayak gini dalamnya dapat apa aja ya Oke seperti ini unitnya ini keluaran terbaru dari 4007 yang lama yang tipe ayat ini yang terbaru yang tipe S ini untuk dipasang ke teleskopnya ya adapternya dan ini untuk ukur-ukurannya kepala teleskopnya ini ada tiga dan ada plug gun terus kabel USB dan ini ada seperempat kunci L2 ukuran berapa ini terus ada orange hari nya dapat empat macam ada berbagai ukuran Oke ini ada karung tas ya dan buku panduannya ini nanti saya akan coba tes untuk videonya ya untuk video siang hari dan video untuk malam seperti apa hasilnya dan ketika dipasang di teleskop juga oke ikuti terus videonya Oke teman-teman jadi ini penampakan dari unitnya ya 4007 saya kasih penjelasan sedikit juga ini untuk tombolnya ya semisalkan nih teman-teman kameranya dalam keadaan modus yang hari ya full color ini dan tiba-tiba ingin dijadikan modus malam modus malam Hai dan disini ini untuk tombol pembesaran cukup di klik-klik aja itu ada lima kali pembesaran teman-teman dan yang atas ini ini kalau di klik satu kali ini keluar laser ya kalau mematikan juga di klik satu kali untuk mau merekam hasil videonya ini teman-teman cukup menahan ini tombol yang tengah ini di klik selama tiga detik ditahan ya nanti otomatis akan merekam hasil videonya kalau mau untuk di foto ini cukup di klik satu kali aja klik gitu aja oke untuk yang sebelah ini ini menu pilihan film pengaturan pengaturan-pengaturnya ada di tombol sebelah kanan sini dan yang ini untuk power off nya ya dan ketika ngeblur nih teman-teman bisa menyetting dari sini untuk autofocus nya ya misalnya ngeblur terus dicari kecerinanya dari sini dan untuk irnya sendiri ini bisa disesuaikan maju-muntur ya untuk yum dan kembalikan yum ketika jarak lebih jauh ini biasanya dimajukan segini kalau dekat biasanya segini ya oke teman-teman jadi untuk modus full color nya ya di siang hari seperti ini hasil videonya ketika siang hari full color ya ini ada lima kali pembesaran saya akan coba untuk pembesaran ya untuk fokusnya ini bisa diatur misal jaraknya purem seperti ini ya ini ada lima kali pembesaran ya untuk fokusnya ini bisa diatur misal jaraknya purem seperti ini ya ini ada lima kali pembesaran ya kita bisa setting fokusnya Hai cari yang sejernih mungkin oke saya kembalikan untuk yum nya ya oke gambarnya sangat jelas jernih ya oke saya akan coba pasangan ke teleskop seperti apa hasilnya videonya juga untuk jarak 32 meter ya di atas genting sana oke teman-teman jadi seperti ini ya hasilnya ketika siang hari full color ya ini ketika dipasang ke teleskop ke jernihannya seperti ini hasilnya teman-teman bisa lihat ya di sini ya untuk fokusnya kita bisa setting seperti yang saya katakan itu misal blur seperti ini kita cari fokusnya yang paling jernih oke seperti itu ini sangat cocok ya buat teman-teman yang suka ngevlog berburu berburu malam atau berburu siang hari ini sangat bagus ini coba saya pembesaran oke pembesarannya pun juga stabil ya tidak ngeblur oke lanjut ketika malam hari ya langsung saja untuk yang video malam harinya oke teman-teman jadi untuk mode malamnya seperti ini ya ini lampu airnya belum saya nyalakan ini saya akan coba nyalakan di level 1 ya oke seperti itu ini untuk level 1 untuk level 2 saya klik lagi ya makin terang ya dan level 3 nya saya nyalakan lagi ya seperti ini untuk level 3 dan ini lampu airnya bisa difokuskan seperti ini ya bisa diperluas saya kembalikan di level 1 ya jadi ini untuk airnya level 1 saja sudah terang banget ya ini jaraknya 32 meter ini oke lanjut saya pasangkan ke teleskop ketika malam hari ya oke lanjut ya teman-teman untuk posisi malam hari mode malam ya ini ketika dipasang ke teleskop ini penampakannya seperti ini ini genting ini jarak 32 dengan pembesaran teleskop 6x zoom ya ini jaraknya 32 meter ini ini untuk air 1 ya coba saya naikkan lagi ke level 2 ya level 2 seperti ini terangnya untuk level 3 nya seperti ini ya lebih terang ya sangat jelas sekali ya ini itu yang genting paling belakang itu disana jarak 70 meter itu teman-teman saya fokuskan coba ya ya itu yang genting ini 70 meter ini taruh kurang fender ya ini lampu airnya saya fokuskan ya seperti ini teman-teman untuk jarak 70 cm eh maaf 70 meter masih terlihat jelas banget ya ini ini di apa bawaannya katanya ini sampai 250 meter dan di genting ini ini 70 meter segini sangat cocok untuk berburu malam ya buat nyanggong kalau yang ini 32 oke ini level ketiganya ini ini level 1 nya saya kembalikan ya ini untuk level 1 di jarak 70 meter coba saya fokuskan ya untuk level 1 nya saja masih terang banget di jarak 70 meter ya masih terlihat jelas ya ini pembesaran teleskop 6 kali oke seperti itu hasil gambarnya ketika malam hari pas dipasang ke teleskop ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton 7 Believe 10 11 11 Terima kasih.